Saudari dan saudara yang terkasih, teman-teman muda yang dicintai oleh Allah, ada orang yang begitu takut dengan kesendirian. Setiap kali ia sendiri, orang tersebut merasa gelisah. Ia gelisah karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Maka untuk menghalau kegelisahan di dalam kesendiriannya, ia terus berupaya untuk bekerja, bekerja, dan bekerja, atau terus membuka sosial medianya karena ia tidak mampu menahan kegelisahan di dalam kesendirian. Dan penyakit inilah yang menjadi penyakit orang-orang postmodern atau modern pada saat ini. Mengapa kafe-kafe begitu rame, bukan karena mereka ingin bersosialisasi sebetulnya, tetapi karena mereka tidak mampu menerima kenyataan harus ada sendirian, entah di dalam rumah mereka, entah di manapun mereka berada. Kegelisahan kesendirian inilah yang pada akhirnya memberikan kita sebuah permenungan mengapa orang tidak mampu untuk menghargai istirahat, mengapa orang tidak mampu memberi makna, apa artinya refleksi. Saudari dan saudara yang terkasih, teman-teman muda yang tercinta, Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus tampak begitu senang ketika para murid kembali dari tugas perutusan mereka. Dan para murid pun sangat begitu senang dan penuh semangat ketika mereka menceritakan pengalaman-pengalaman perutusan mereka. Namun di tengah euforia dan sukacita tersebut, Yesus justru mengajak para murid untuk beristirahat sejenak. Marilah ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah sejenak. Saudari dan saudara yang terkasih, Ada istilah yang dikenal dengan spiritual space, Memberi ruang-ruang pada nilai-nilai spiritual dalam hidup kita. Spiritual space itu ibarat sebuah lingkaran. Manusia dihadapkan pada sebuah aksi, Setelah aksi ada refleksi, Dan setelah refleksi manusia kembali kepada sebuah aksi. Inilah yang disebut dengan lingkaran spiritual. Di dalam lingkaran spiritual inilah, Kita senantiasa diajak untuk memberi ruang pada batin kita untuk beristirahat. Memberi ruang pada batin kita untuk berefleksi. Memberi ruang pada batin kita untuk menemui Yesus di dalam kesendirian kita. Maka ketika Yesus dan murid-muridnya, Mereka telah mengalami sendiri ruang kesendirian itu. Ruang istirahat itu. Maka mereka pun kembali untuk melayani orang-orang yang datang begitu banyak kehadapan mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, Dalam kesibukan kita sehari-hari, Kita juga diingatkan, Marilah kita meluangkan waktu untuk menimba energi baru bersama Yesus. Jangan takut untuk mengambil sikap istirahat secara batin. Jangan takut untuk masuk di dalam keheningan. Karena di dalam keheningan itulah Allah berbicara kepada kita. Di dalam keheningan itulah kita menimba kembali kekuatan-kekuatan dari Allah. Dengan demikian, kita pun mampu untuk beraksi kembali dengan energi yang baru, Energi yang datangnya dari Allah. Terima kasih. Terima kasih.